Ini, begitu banyak monster, ini terlalu menjijikan. Ketika Luo Qingcuan juga berbalik dan melihat monster berwajah manusia berambut hitam yang padat, dia menjerit lagi. Ayo pergi, kata Xifeng. Ada banyak monster berambut hitam. Jika mereka terus bertarung dengan mereka, mereka hanya akan menghabiskan energinya. Itu tidak sepadan. Terlebih lagi, di dunia kuno ini, mungkin ada bahaya yang tidak terduga. Penting untuk tetap dalam kondisi terbaik. Xifeng memimpin dan bergegas maju lagi. Segera, dia terbang melewati Luo Qingcuan dan nyala api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya. Tubuh monster besar berambut hitam itu ditelan oleh api berwarna merah darah dalam sekejap. Setelah Xifeng menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah monster kaisar alam, dia masih belum memiliki terobosan dalam alam seni bela diri. Selain energi yang dia kumpulkan sebelumnya, energi yang dibutuhkan untuk menyalakan Dantian dan Saint Flame miliknya hanya setengahnya. Jika itu adalah Dantian di kehidupanku sebelumnya, itu pasti sudah lama rusak. Xifeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berubah menjadi lautan api berwarna merah darah dan menyapu menuju terowongan. Namun, serangan Xifeng sebagai petapa bela diri bintang delapan tidak sebanding dengan serangan petapa bela diri bintang delapan di kehidupan sebelumnya. Lambat laun, Xifeng dan yang lainnya menyadari bahwa kebisingan di belakang mereka semakin menjauh. Ketika monster berambut hitam yang menjijikan sudah tidak ada lagi, Xifeng berpikir dan lautan api berwarna merah darah dengan cepat masuk ke dalam tubuh Xifeng. Setelah itu, Xifeng juga menghentikan sosok terbangnya dan mendarat di tanah. Lalu, hancur, Luo King Chuan dan Disa, yang memegangi Yue Saocong, juga berhenti di belakang Xifeng dengan dua suara gemerincing yang keras. Namun, pada saat ini, tiga terowongan muncul di depan Xifeng dan yang lainnya. Xifeng berbalik dan memandang Yue Saocong. Dia bertanya, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, Yue Saocong menjawab. Namun, Yue Saocong terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Yue Saocong merasakan tubuhnya dengan hati-hati dan kemudian berkata kepada Xifeng, Aku seharusnya baik-baik saja sekarang. Setelah mendengar kata-kata Yue Saocong, Xifeng sedikit mengangguk. Setelah itu, Yue Saocong berkata kepada Disa yang sedang memegangnya, Kamu, tolong turunkan aku. Sejujurnya, Yue Saocong merasa tidak enak digendong oleh Disa seperti anak ayam kecil. Namun, saat menghadapi Disa yang tampak galak, Yue Saocong masih dengan sopan berkata, Tolong. Mendengar perkataan Yue Saocong, Disa melonggarkan cengkramannya pada Yue Saocong. Kaki Yue Saocong mendarat di tanah. Pada saat ini, Xifeng berkata kepada Disa dan Luo King Chuan, Disa, King Chuan, ayo kita berpisah dan mengambil jalan yang berbeda. Jika kamu menemukan sesuatu, beritahu aku. Mem, Luo King Chuan dan Disa mengangguk pada saat bersamaan. Disa dan Xifeng memiliki kontrak tuan pelayan. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat mengirimkan pesan. Luo King Chuan hampir sama. Dia bisa mengirim pesan ke Xifeng melalui metode rahasia Jeyu. Setelah itu, Luo King Chuan pergi ke jalan di sebelah kanan sementara Disa pergi ke jalan di sebelah kiri. Setelah itu, Xifeng dan Yue Saocong pergi ke jalan tengah. Awalnya, Yue Saocong mengikuti di belakang Xifeng. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa tidak aman di belakang mereka. Meskipun dia telah diracuni sebelumnya, dia telah melihat pemandangan kerumunan monster berwajah manusia berambut hitam di belakang mereka. Adegan itu terlalu spektakuler dan mengejutkan. Hal itu telah meninggalkan bayangan psikologis di hati Yue Saocong. Memikirkan adegan itu saja sudah membuatnya ingin muntah. Jalan di depannya bahkan lebih buruk lagi. Siapa yang tahu monster kuat seperti apa yang akan muncul di hadapan mereka? Setelah itu, Yue Saocong memikirkannya dan memutuskan bahwa akan lebih aman berjalan di samping Xifeng. Xifeng kecil, siapa orang itu tadi? Dia tampak sangat kuat dan memiliki sikap seorang ahli. Dia menghancurkan asap hitam monster itu dengan satu pukulan dan langsung membunuhnya, kata Yue Saocong kepada Xifeng. Namanya Luo King Chuan, kata Xifeng acuh tak acuh. Oh, nama ini terdengar sangat familiar. Setelah mendengar kata-kata Xifeng, Yue Saocong mengangguk. Luo King, lalu, Yue Saocong tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar. Dia tampak sangat terkejut dan berseru. Dia berseru, Luo King Chuan. Luo King Chuan, salah satu dari tujuh murid Kaisar Jewyu, seorang ahli alam Kaisar bela diri. Luo King Chuan dari Gunung Abadi. Ini. Tidak-tidak-tidak, Yue Saocong bereaksi dan menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Setelah memikirkannya dengan matang, ekspresi terkejut dengan cepat menghilang dari wajahnya. Yue Saocong dengan cepat berlari ke depan dan menyusul Xifeng, yang baru saja meninggalkannya. Dia terus berbicara dengan Xifeng. Aku sangat ketakutan tadi. Saya pikir itu adalah Luo King Chuan. Bagaimana Luo King Chuan bisa berjalan bersama kami dan memanggilmu Tuan Muda Feng? Seharusnya ada banyak orang bernama Luo King Chuan di dunia. Itu hanya nama yang sama. Haha, tapi nama Luo King Chuan sungguh mengejutkan. Merasa takut dengan nama ini adalah hal yang wajar. Setelah mendengar kata-kata Xifeng dan Yue Saocong, Xifeng tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Mereka berjalan maju bersama, tapi Xifeng tidak lengah. Kaka senior, bagian ini sangat panjang. Saya tidak tahu kapan kita akan mencapai akhir. Di lorong gelap, sosok berbaju hijau dan sosok berbaju ungu berjalan perlahan, penuh kewaspadaan dan keseriusan. Kedua sosok tersebut adalah Tian Qingqing dan Murongkang, pedang bebek mandarin. Adik junior, itu akan segera terjadi. Kata Murongkang dengan suara rendah, matanya masih melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, Murongkang tiba-tiba melihat cahaya kemasan di depan mereka. Dia langsung gembira dan dengan cepat menunjuk ke depan ke arah Tian Qingqing dan berkata, Adik junior, lihat, ada lampu. Itu adalah cahaya kemasan. Kemasan, apakah itu cahaya kemasan dari senjata ilahi? Melihat cahaya kemasan, Yue Saocong tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah berjalan sekian lama di lorong yang sangat panjang ini, mereka akhirnya melihat cahaya. Akhirnya, haha, hahaha, Murongkang tidak bisa menahan tawa. Tian Qingqing, yang berada di sampingnya, memutar matanya ke arah Murongkang. Dia berpura-pura marah dan berkata dengan suara manis, Lihatlah dirimu. Di matamu, yang ada hanyalah senjata ilahi, harta karun rahasia, metode budidaya, peluang, dan petualangan. Omong kosong, omong kosong, Murongkang sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Ketika dia mendengar perkataan Tian Qingqing, dia langsung membela diri, Di mataku, kamu adalah hartaku yang sebenarnya. Kamu adalah segalanya dalam hidupku. Kamu lebih penting dari apapun. Anda, huh, kamu sangat fasih. 712. Murongkang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat memikirkan bahwa cahaya kemasan di depannya adalah senjata dewa. Dia buru-buru terbang ke depan, meninggalkan Tian Qingqing, yang baru saja berkata, segala sesuatu dalam hidup lebih penting dari apapun, di belakangnya. Kakak senior, melihat Murongkang tidak menunggunya, Tian Qingqing menghentakkan kakinya dan segera mengikutinya. Senjata ilahi, senjata ilahi, senjata ilahi. Semakin dekat Murongkang ke negeri cahaya kemasan, dia menjadi semakin bersemangat. Wajahnya penuh senyuman, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia semakin mempercepat. Setelah itu, Yue Saocong terbang keluar dari terowongan dan menuju ruang yang penuh cahaya kemasan. Apa ini? Murongkang berhenti dan melihat ke bawah. Saat ini, rasanya seperti danau yang tenang. Namun, air di danau itu berwarna kemasan seperti emas, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan yang mereka lihat di terowongan adalah cahaya kemasan yang dipancarkan oleh air danau yang kemasan. Ini. Pada saat ini, Tian Qingqing juga tiba. Dia berhenti di samping Murongkang dan menatap danau emas di bawahnya. Itu begitu indah. Seru Tian Qingqing sambil melihat ke danau emas. Kata-kata Tian Qingqing menyentak Murongkang dari kebodohannya. Senyuman muncul di wajah Murongkang saat dia berkata pada Tian Qingqing, Adik Junior, air emas ini pasti luar biasa. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultifasi kita. Tapi, Tian Qingqing sedikit khawatir saat mendengar kata-kata Murongkang. Dia berkata, Kakak senior, meskipun airnya terlihat luar biasa, saya khawatir jika kita memasukinya, hidup kita akan dalam bahaya. Saya kira tidak demikian. Dan, meskipun Murongkang berkata, Menurutku tidak, ekspresi tekadnya memberitahu semua orang bahwa itu tidak mungkin. Tapi, Tian Qingqing merasa tidak nyaman. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Murongkang memotongnya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Adik Junior, jangan katakan lagi. Jika kamu takut, aku akan turun dulu. Anda dapat memasuki air emas setelah Anda melihat bahwa saya baik-baik saja. Setelah mendengar kata-kata Murongkang, Tian Qingqing tidak berkata apa-apa lagi. Dia tumbuh bersama Murongkang, jadi dia secara alami memahaminya. Dia tahu bahwa persuasi sebanyak apapun tidak akan berhasil. Namun, Tian Qingqing masih khawatir. Siapa yang tahu air emas ini beracun atau tidak? Pada saat ini, mata Tian Qingqing secara tidak sengaja menyapu seluruh area. Tiba-tiba, dia melihat sosok hitam di kejauhan. Ketika Tian Qingqing melihat sosok ini, dia tiba-tiba berteriak kepada Murongkang, Kakak senior, lihat ke sana. Hmm, Murongkang, yang hendak bergegas ke dalam air emas, tiba-tiba berhenti ketika mendengar kata-kata Tian Qingqing. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Tian Qingqing. Saat ini, Murongkang melihat memang ada seseorang di kejauhan. Dia berpakaian hitam, dan dia terlihat sangat muda, sekitar 15 atau 16 tahun. Matanya terpejam, dan tubuh bagian bawahnya terendam air kemasan. Di atas air emas di samping pemuda itu, ada pedang besar besi hitam yang lebarnya sekitar dua lengan. Orang ini, ketika Murongkang melihat pemuda itu, dia mengerutkan kening. Orang ini terlihat sangat muda, tetapi Murongkang tidak bisa merasakan tingkat seni bela dirinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ranah seni bela diri pemuda ini berada di atasnya, seorang marsial honorable bintang 1. Adik perempuan, lihat. Murongkang menunjuk pemuda berbaju hitam dan berkata kepada Tian Qingqing yang ada di sampingnya. Bukankah separuh tubuhnya juga masuk ke dalam air emas? Sedangkan dia, dia baik-baik saja. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, namun kami sebenarnya tidak dapat membedakan tingkat kultifasinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari kita. Kemungkinan besar orang ini menggunakan air emas di bawah. Saat Murongkang mengucapkan kalimat terakhir, nada dan ekspresinya penuh tekat. Ketika Tian Qingqing melihat separuh tubuh pria itu terendam dalam air emas, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia menganggup pada Murongkang. Pada saat itu, Murongkang dan Tian Qingqing tiba-tiba melihat pemuda berpakaian hitam di kejauhan tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah mereka. Murongkang dan Tian Qingqing langsung merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tatapan pemuda itu saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seperti ini. Pemuda berpakaian hitam di dalam air emas memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ketika dia melihat ke arah Murongkang dan Tian Qingqing, ada niat membunuh yang dingin di matanya. Kemudian, dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah mereka dengan santai. Gelombang aura pembunuh menyapu segala arah. Air emas di sekitar pemuda itu dipengaruhi oleh niat membunuh. Itu mulai mendidih seperti air mendidih. Pedang besar besi hitam di sampingnya juga mulai bergetar dan bersenandung. Tidak, ini tidak bagus. Kakak senior, ayo pergi. Tian Qingqing berteriak dengan cemas pada Murongkang ketika dia melihat tindakan pemuda itu di kejauhan, fluktuasi di sekitarnya, dan aura pembunuh tak berbentuk yang mengalir ke arahnya. Pemuda berkulit hitam, yang terbangun seperti binatang buas, memiliki niat untuk membunuh mereka. Di saat yang sama, mereka melihat pedang besar besi hitam di samping pemuda itu tiba-tiba bergetar dan kemudian terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pergi, pergi. Murongkang secara alami merasakan bahayanya dan berteriak dengan cemas. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju jalan asalnya. Senior, kakak senior, Tian Qingqing pada awalnya tidak bergerak karena dia ingin menunggu Murongkang melarikan diri bersamanya. Namun, dia terkejut melihat kakak seniornya, yang mengatakan bahwa dia adalah segalanya dalam hidupnya, tidak menunggunya dan melarikan diri terlebih dahulu. Hati Tian Qingqing dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera mengikutinya dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Murongkang dan berada di belakangnya. Namun, pada saat itu, pedang besi hitam yang terbang dengan cepat mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak dapat mereka tandingi. Kekuatan yang sangat kuat yang menyebabkan tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali, terkunci sepenuhnya pada mereka. Murongkang tiba-tiba berbalik dan melihat pedang besar besi hitam di belakang Tian Qingqing. Jaraknya hanya 5 meter. Jika ini terus berlanjut, pedang besar besi hitam akan segera menyusul mereka. Pada saat itu, keduanya akan mati di bawah pedang kuat itu. Ketika Murongkang dan Tian Qingqing meninggalkan sekte itu 3 tahun lalu, mereka hanyalah seniman beladiri Kerajaan Beladiri Bintang 9. Namun, mereka telah memperoleh warisan dari makam kuno dan memperoleh keterampilan budidaya, keterampilan beladiri, dan keterampilan rahasia. 3 tahun kemudian, mereka telah menjadi seniman beladiri realem Beladiri Bintang 1. Di antara skill rahasia yang mereka peroleh, ada skill rahasia yang disebut Bodi Eksplosion. Itu menggunakan keterampilan rahasia untuk meledakan tubuh fisik seseorang dan melancarkan serangan yang kuat. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin kuat pula serangannya. Terlebih lagi, dengan skill rahasia, Bodi Eksplosion, selama kekuatan rahasia disuntikkan ke dalam tubuh, itu bisa meledakan tubuh fisiknya sendiri. Pada saat itu, ketika pedang terbang hitam hendak menembus mereka, Murongkang melihat sosok cantik berbaju hijau dan keterampilan rahasia, Bodi Eksplosion, muncul di benaknya. Daripada kita berdua mati bersama, kenapa tidak pikir Murongkang dalam hati dengan kejam? Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dengan tatapan tajam di matanya. Kakak senior, ketika Tian Qingqing melihat Murongkang berbalik, dia terkejut. Kemudian, dia berteriak dengan cemas pada Murongkang, Kakak senior, lari. Mengapa kamu berbalik? Melarikan diri. Tian Qingqing berpikir bahwa Murongkang tidak ingin meninggalkan Danau Emas dan ingin kembali. Namun, pada saat itu, Tian Qingqing melihat Murongkang mendekatinya. Tangan kanannya membentuk pedang dan dia mengarahkannya ke dada Tian Qingqing. Tian Qingqing langsung merasakan seutas energi mengalir ke tubuhnya, dan kemudian mengalir ke meridian di seluruh tubuhnya. Dalam waktu setengah nafas, meridian di seluruh tubuhnya tersegel, dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Saudara bela diri senior, apa yang kamu? Tian Qingqing bahkan lebih bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Saat ini, Murongkang tampak patah hati. Dia berkata kepada Tian Qingqing, adik junior. Daripada kita berdua mati bersama, kenapa kamu tidak pergi dulu? Kakak senior, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini. Saat Murongkang berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, segel itu dimasukkan ke dalam dada Tian Qingqing. Setelah mendengar kata-kata Murongkang dan merasakan kekuatan keterampilan rahasia yang disuntikkan Murongkang ke tubuhnya, ekspresi Tian Qingqing berubah drastis. Dia berteriak pada Murongkang, Murongkang, kamu. Anda bajingan, bajingan. Suaranya melengking, tajam, dan ganas. Murongkang tidak peduli dengan teriakan Tian Qingqing. Kemudian, dia memukul dada Tian Qingqing dan mengirimnya terbang menuju pedang besi hitam. Murongkang, Anda bajingan. Anakku dan aku akan menjadi roh jahat dan kami akan menemukanmu. Tian Qingqing masih berteriak sekuat tenaga saat dia terbang mundur. Dua aliran air mata mengalir dari matanya. Anak, tubuh Murongkang gemetar saat mendengar kata-kata Tian Qingqing. Dia tertegun, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengeraskan hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, Selama aku, Murongkang, tidak mati, aku bisa memiliki wanita dan anak sebanyak yang aku mau. Meledak, tangan Murongkang membentuk segel lain dan dia tiba-tiba meraung. Di saat yang sama, tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Di depannya, Tian Qingqing, yang sedang terbang menuju pedang besi hitam, Tiba-tiba meledak dengan hebat ketika dia mendekati pedang besi hitam itu. Ledakan, seperti ledakan yang menggelegar, Pedang besar besi hitam yang terbang ke depan dengan cepat tiba-tiba berhenti Ketika bersentuhan dengan kekuatan ledakan yang kuat. Ia tidak dapat menerobos. Di kejauhan, di permukaan danau emas, Pemuda berpakaian hitam, yang telah memejamkan mata Dan sepertinya telah memasuki kondisi kultifasi lagi, Membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke tempat ledakan terjadi dan sedikit mengernyit. Dia bergumam dengan suara rendah. Awalnya saya mengira mereka hanyalah dua semut yang tidak penting, Dan saya akan mampu membunuh mereka dengan serangan biasa. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa ledakan tubuh salah satu semut Justru akan menghasilkan kekuatan aneh yang memungkinkan semut lainnya. Untuk melarikan diri. Lupakan saja, mereka hanyalah semut. Tidak perlu membuang waktuku. Pemuda berbaju hitam berkata dan menutup matanya perlahan, Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultifasi lagi. Di sisi lain, pedang besi hitam yang tidak bisa menembus ledakan terbang kembali ke pemuda berbaju hitam. Di terowongan gelap, Si Feng dan Yue Sao Chong masih berjalan, Melihat ke kiri dan ke kanan di depan mereka. Namun pada saat itu, mereka berdua tiba-tiba merasakan ledakan dahsyat di kejauhan di depan. Tak lama setelah itu, seluruh terowongan tiba-tiba bergetar. Ah, apa yang sedang terjadi? Yue Sao Chong kaget. Adapun Si Feng, dia berada di dalam gua gunung yang bergetar. Matanya terfokus ke depannya. Dia sudah merasakan bahwa ledakan dahsyat itu berasal dari depannya. Ayo pergi dan lihat, kata Si Feng. Kemudian, kakinya meninggalkan tanah dan tubuhnya bergegas maju dengan cepat. Ah, tunggu aku. Melihat Si Feng pergi tiba-tiba, Yue Sao Chong berteriak lagi dan buru-buru mengendalikan tubuhnya untuk mengejar Si Feng. Sosok Si Feng terbang melewati terowongan. Segera, dia melihat sosok ungu di depannya. Sosok ungu itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tapi Si Feng segera merasakan bahwa sosok itu berantakan. Itu adalah Murongkang dari pedang bebek mandarin. Itu kamu. Murongkang kaget saat melihat seseorang menghalangi jalannya. Tapi ketika dia melihat wajah muda Si Feng, dia langsung mengenalinya. Dia adalah pemuda yang bersama Yue Sao Chong di luar istana perunggu. Saat itu, dialah yang ditugaskan menjadi umpan meriam bersama Yue Sao Chong. Melihat Si Feng, Murongkang merasa lega. Saat ini, Murongkang menyadari bahwa dia telah terbang jauh. Dia berbalik untuk melihat apakah orang itu atau pedang besi hitam itu mengejarnya. Ketika dia melihat lorong di belakang mereka kosong, hati cemas Murongkang akhirnya rileks. Untunglah, untunglah. Saya akhirnya hidup. Namun ketika Murongkang memikirkan dana emas dan air emas di dalamnya, hatinya penuh dengan kengganan. Air emas pasti merupakan harta karun langit dan bumi. Sayang sekali, sayang sekali. Kecil itu mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Tunggu sebentar. Ketika Murongkang memikirkan pemuda di air emas, dia langsung teringat bahwa ada pemuda lain di belakangnya. Dia segera berbalik dan menatap Si Feng. Dengan bajingan kecil itu di sini, aku tidak bisa pergi ke sana. Itu terlalu berisiko. Tapi kenapa aku tidak memintanya mencuri air emas untukku? Anda bodoh. Saat ini, suara kebencian terdengar di depan Murongkang. Mendengar suara itu, Murongkang menoleh dan melihat Yue Sao Chong yang penuh amarah. Namun, saat Murongkang melihat Yue Sao Chong, ekspresinya berbanding terbalik dengan amarahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman. 714. Ketika Murongkang melihat Si Feng dan Yue Sao Chong, dia berseru dengan semangat, Tuhan ada di sisiku. Murongkang tidak berani pergi ke tempat di mana danau emas itu berada karena ada pemuda sakti berpakaian hitam di sana. Namun, dia bisa mengirim kedua orang ini untuk mencuri air emas satu demi satu. Pertama, dia akan meminta mereka masing-masing untuk mencuri sebanyak yang mereka bisa sampai pemuda berpakaian hitam itu menemukan dan membunuh mereka. Jika mereka berani melarikan diri, Murongkang tidak takut pada mereka. Dia memiliki teknik rahasia yang akan menghabiskan sebagian ki mendalamnya. Dia bisa secara paksa membuat kontraktuan pelayan dengan mereka yang lebih lemah darinya. Tentu saja, Murongkang menganggap dua umpan meriam yang pernah dia tunjuk sebagai lemah. Adapun mengkonsumsi beberapa ki yang mendalam, Murongkang merasa bahwa air emas di reruntuhan kuno sangat berharga. Kecil itu begitu kuat di usia yang begitu muda. Itu pasti karena air emasnya. Murongkang tersenyum dan memandang Si Feng dan Yue Sao Chong. Dia berkata, Dua teman lamaku, senang bertemu denganmu. Wajah Yue Sao Chong menjadi dingin saat melihat senyuman di wajah Murongkang. Dia tahu bahwa Murongkang pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik ketika dia tersenyum seperti itu. Murongkang, apa yang kamu inginkan? Yue Sao Chong berteriak dingin pada Murongkang. Yue Sao Chong tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Haha, aku mengetahuinya. Tiga tahun lalu, Tuhan mengampuni hidupmu karena suatu alasan yang besar. Haha, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, kamu akan berguna sebentar lagi. Saya, Murongkang, memang orang yang diberkati Tuhan. Saat Murongkang berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Kemudian, dia berlari ke depan dan tiba di depan Si Feng dan Yue Sao Chong. Segel tangan kanannya diarahkan ke dada Si Feng. Segel tangan kirinya tiba-tiba mengenai Yue Sao Chong. Ekspresi Yue Sao Chong berubah drastis ketika dia melihat serangan telapak tangan realem Marsial Honorable Realem milik Murongkang datang ke arahnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tidak bisa diatolak sama sekali di bawah serangan telapak tangan. Wajah Si Feng menjadi dingin. Kemudian, dia menggerakkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Murongkang dengan punggung tangannya dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan Murongkang. Tamparan, suara tajam terdengar. Sebelum Murongkang sempat bereaksi, dia telah ditampar oleh Si Feng dan dikirim terbang. Saat terbang mundur, wajah Murongkang, yang memiliki lima bekas telapak tangan bening di atasnya, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dengan suara keras, tubuh Murongkang mendarat dengan keras di tanah. Yue Sao Chong, yang wajahnya berubah ketika dia melihat segel tangan Murongkang, segera menyadari bahwa dia lupa bahwa Si Feng ada di sampingnya. Di hadapan Si Feng yang kuat, bagaimana mungkin Murongkang menimbulkan masalah? Pada saat ini, Yue Sao Chong melihat bajingan Yue Sao Chong itu terlempar karena sebuah tamparan dan jatuh ke tanah. Yue Sao Chong sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Murongkang, kamu tidak memilih jalan yang benar menuju surga, tetapi kamu memilih jalan yang salah menuju neraka. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan memastikan kamu tinggal di sini selamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Murongkang dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia telah dikirim terbang oleh sepotong sampah kerajaan bela diri bintang satu. Lambat laun, Murongkang sepertinya menyadari sesuatu. Ketika dia melihat pemuda itu lagi, dia berteriak, Tuan muda, mengapa kamu begitu sombong? Anda, Anda menyembunyikan tingkat kultifasi Anda. Huh, sampah, beraninya kamu menggunakan keahlian rahasiamu pada Ben Sao dan menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Ben Sao. Anda sedang mendekati kematian. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap ke arah Murongkang, yang merupakan Si Feng. Lalu, Si Feng bertanya dengan dingin, Katakan padaku, apa yang terjadi tadi? Apa yang Anda lihat? Ada ledakan di depan mereka, dan kemudian mereka melihat Murongkang melarikan diri karena malu. Si Feng yakin Murongkang pasti menemukan sesuatu di sana. Pada saat ini, Murongkang menyadari bahwa Si Feng telah menyembunyikan tingkat kultifasinya. Mengetahui bahwa tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya, Murongkang tidak ragu-ragu lagi. Dia membalik dan berdiri. Lalu, dia berbalik dengan cepat untuk melarikan diri. Huh, Anda ingin melarikan diri. Melihat gerakan Murongkang, Si Feng mendengus dingin. Lalu, dia membentuk cakar dengan tangan kanannya. Seketika, cakar hantu putih, yang seukuran manusia, muncul di depan Murongkang dan menghalangi jalannya. Ketika Murongkang melihat cakar hantu putih mengerikan di depannya, hatinya tiba-tiba terguncang, dan gelombang keterkejutan muncul di dalam hatinya. Pada saat ini, cakar hantu putih itu meraih ke depan. Tanpa perlawanan apapun, Murongkang ditangkap oleh cakar hantu tersebut. Ah, berangkat, lepaskan saya. Murongkang berjuang keras di cakar hantu itu. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mencoba membebaskan diri. Namun, semua perlawanannya sia-sia terhadap cakar hantu itu. Segera, cakar hantu putih meraih Murongkang dan membawanya ke depan Si Feng. Si Feng memandangnya dan berkata dengan tenang, Katakan padaku, apa yang kamu temui di depan kami. Murongkang segera berkata kepada Si Feng, Selama kamu berjanji tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Kamu bukan siapa-siapa. Beraninya kamu bernegosiasi dengan Ben Sao. Si Feng mencibir setelah mendengar kata-kata Murongkang. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk membuat cakar hantu mencengkram tubuh Murongkang dengan erat. Ah, meski cakar hantu itu sepertinya hanya mencengkramnya dengan ringan, Murongkang merasa tubuhnya seolah-olah akan hancur. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kaca, 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 kaca. Segera setelah itu, suara patah tulang terdengar di terowongan gelap. Beritahu saya, beritahu saya. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ah, saya mohon, tolong jangan gunakan kekerasan lagi. Murongkang memohon belas kasihan Si Feng di tengah rasa sakit. Huh, jika Anda tidak menderita sedikit pun, Anda tidak akan jujur. Orang seperti ini sangat pelit. Bukankah begitu, Si Feng kecil? Yue Saocong mendengarkan ratapan dan permohonan Murongkang dengan senang hati. Melihat wajah menyakitkan Murongkang, dia mendengus dengan jijik dan menoleh ke Si Feng. Haha, Murongkang, Murongkang, bajingan. Anda tidak akan menjadi seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Murongkang, Si Feng melonggarkan cengkeramannya pada cakar hantu putih. Ah, 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 Murongkang masih mengerang kesakitan. Kemudian, dia melihat Si Feng sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit ketidaksabaran, jadi dia segera berkata, Saudaraku, aku minta maaf, tapi aku minta maaf. Di depan, aku menemukan sebuah danau di depan. Air di dalamnya benar-benar berwarna kemasan. Menurutku, airnya jelas bukan air biasa. Namun, tempat itu ditempati oleh seorang pemuda yang kuat. Dia tidak hanya membunuh Tian Qingqing, cinta dalam hidupku, tapi juga hampir membunuhku. Untungnya, saya lari dengan cepat. Di bawah ancaman cakar hantu putih, Murongkang memberitahu Si Feng apa yang baru saja terjadi. Apa yang dia katakan pada dasarnya benar, kecuali cinta dalam hidupnya telah mati di tangannya sendiri. Namun, ketika Murongkang berbicara tentang kematian cinta dalam hidupnya, wajah dan bahkan nada suaranya menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Setelah Murongkang selesai berbicara, dia secara alami menunjukkan ekspresi menyedihkan. Dia memohon pada Si Feng lagi, Saudara Si, tolong jangan salahkan aku. 716. Si Feng memandang ke arah Murongkang yang menyedihkan di depannya, yang terjebak di cakar hantu Yu Ming. Lalu, Si Feng mengabaikannya. Dia menoleh ke Yue Saochong dan berkata, Aku serahkan padamu. Oke, tubuh Yue Saochong gemetar saat mendengar kata-kata Si Feng. Hahaha. Yue Saochong kemudian melihat ke arah Murongkang. Kakinya bergerak pelan saat dia perlahan berjalan menuju Murongkang. Saat dia berjalan, Yue Saochong tertawa dan berkata, Murongkang, Murongkang, kamu tidak mengharapkan ini, bukan? Tiga tahun lalu, aku turun gunung bersama kalian berdua bajingan. Akulah yang menemukan makam kuno dan menyebutmu bajingan. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda bajingan, biarkan perempuan jalang itu, Tian Qing Qing, merayuku lalu melemparku dari tebing. Jadi bagaimana jika dia merayuku? Setidaknya dia seharusnya membiarkanku berhubungan S3KD dengannya. Tapi aku bahkan tidak sempat menyentuhnya sebelum dia melemparkanku dari tebing. Ah. Ketika Yue Saochong mengucapkan kalimat terakhir, dia teringat kejadian tahun itu. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengaum dengan marah ke arah Murongkang, yang berada di cakar nether spirit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Murongkang tiba-tiba merasakan niat membunuh datang dari depan. Dia memandang Yue Saochong yang marah dan tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Meski begitu, Murongkang tidak mau mati. Dia memohon belas kasihan, Yue Saochong, kita berasal dari sekte yang sama. Kamu, tolong biarkan aku pergi. Itu adalah ide si Jalantian Qing Qing bertahun-tahun yang lalu. Biarkan kamu pergi. Haha, hahaha. Yue Saochong tertawa saat mendengar Murongkang memohon belas kasihan. Murongkang, kamu memohon padaku untuk melepaskanmu. Haha, hahaha. Namun apakah menurut anda hal itu mungkin? Dentang. Saat Yue Saochong berbicara, terdengar suara dentang yang tajam. Pedang panjang di punggung Yue Saochong tiba-tiba terlepas dari sarungnya. Yue Saochong mengarahkan pedangnya ke arah Murongkang. Pedang panjang itu juga terbang menuju Murongkang. Tidak. Mata Murongkang membelalak dan dia mengeluarkan raungan penuh kengganan. Kemudian, pedang panjang itu menebas lehernya dan kepala Murongkang terbang. Seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang satu, Murongkang, telah jatuh. Yue Saochong mengulurkan tangannya dan meraih kepala yang terjatuh. Dia tertawa dan berkata, Haha, sudah mati. Bajingan ini, pasangan yang bersina ini, akhirnya mati. Dia sudah mati, hahaha. Sayang sekali Tian Qingqing, wanita jalang itu. Dia cantik, tapi dia meninggal sebelum aku, Yue Saochong, punya kesempatan untuk bermain dengannya. Jika orang yang dibunuh oleh pemuda itu adalah Murongkang, dan orang yang melarikan diri adalah Tian Qingqing, alangkah hebatnya. Yue Saochong menghela nafas dengan menyesal. Lambat laun, akibat kematian Murongkang, cakar hantu Yu Ming yang menahan tubuh tanpa kepala Murongkang menghilang. Dengan suara, celepuk tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Eh, di mana si Feng kecil? Di mana si Feng kecil? Yue Saochong sadar dan melihat sekeliling. Pada saat itu, dia menyadari bahwa si Feng tidak terlihat. Si Feng telah pergi tanpa sadar. Kemudian, Yue Saochong melihat ke depan dan bergumam, dia pasti pergi ke danau emas yang disebutkan oleh Murongkang. Kemudian, Yue Saochong ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan terbang ke depan. Dia baru saja berpikir bahwa akan lebih baik mengikuti si Feng kecil di negeri kuno ini agar dia tidak kehilangan nyawanya dengan mudah. Di dalam terowongan, si Feng berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke depan dengan cepat. Dia harus pergi dan melihat danau emas yang disebutkan oleh Murongkang. Adapun pemuda itu, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, si Feng tidak akan keberatan mengirimnya ke dunia berikutnya. Segera, cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari depan. Pasti ada di sana, si Feng bergumam ketika dia melihat cahaya keemasan yang menyilaukan di depannya. Kemudian, dia mempercepat penerbangannya. Kemudian, si Feng terbang keluar dari gua dan berhenti di atas danau emas. Cahaya putih di tubuhnya menghilang, menampakkan sosok putih berjubah putih. Apa ini? Si Feng menunduk dan menatap air emas yang mengalir perlahan. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam air emas. Si Feng bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya. Cairan emas ini, ternyata bisa bikin darahku mendidih secara alami. Kemudian, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar dan terulur ke bawah. Lalu, dia menghisap. Di bawah hisapan cakar kanan si Feng, air emas di bawahnya mendidih dan bergulung, membentuk pusaran air kecil. Kemudian, kolom air emas mengalir ke cakar kanan si Feng. Begitu menyentuh telapak tangan si Feng, itu benar-benar tersedot ke lengan dan tubuhnya. Cairan emas ini ternyata bisa memperkuat kekuatan fisiku. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ketika si Feng menjalankan keterampilan gelap Jeyu dan mencerna cairan emas, dia merasakan perubahan di tubuhnya dan sangat gembira. Sekarang, kekuatan fisiku hanya ada di alam bela diri bintang dua. Jika aku menyerap cairan emas indah dalam jumlah besar, menurut perubahan di tubuhku sekarang, kekuatan fisiku mungkin mencapai alam kaisar dan kekuatan fisiku. Tubuh gelap Jeyu akan selesai. Besar, ini bagus. Peninggalan kuno ini sangat layak untuk dikunjungi. Melihat cairan emas yang mengalir di bawahnya, si Feng tertawa bahagia lagi. Hem, namun, pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Aura pembunuh yang ganas dan gelombang kekuatan yang kuat datang dari depan. Si Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Pada saat ini, dia melihat pedang besi hitam terbang ke arahnya dari depan. Pedang itu, si Feng tiba-tiba menyadari bahwa pedang besar besi hitam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi agak familiar. Dan kekuatan pedang ini telah mencapai alam Marsial Sein. Segera setelah itu, si Feng menjentikan jarinya, dan ledakan kekuatan keluar dari ujung jarinya. Dengan, ledakan, yang tajam, pedang besar besi hitam yang dengan cepat terbang ke arah si Feng segera dibubarkan oleh kekuatan jentikan si Feng, dan pedang besar besi hitam itu juga terlempar ke belakang. Tatapan si Feng mengikuti pedang besar besi hitam itu saat terbang mundur. Setelah itu, si Feng melihat sosok hitam dengan separuh tubuhnya terendam air emas. Itu dia. Si Feng, di dalam air emas, pemuda yang baru saja mengejar Murongkang dan Tian Qingqing membuka matanya dengan marah. Saat dia melihat sosok putih di depannya, dia dengan getir menyebut namanya. Sepertinya ada kebencian yang besar di antara mereka berdua. Kemudian, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak dan seluruh tubuhnya terbang keluar dari air emas. 717. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Permusuhan di antara mereka tidak dapat didamaikan. Pria muda berkulit hitam yang dilihat si Feng adalah penerus kaisar pedang Yue Xiao, yang dia temui di ruang berwarna darah Blood Demon. Dia adalah pemuda yang tangan kirinya dipotong dan baju besinya yang berwarna darah dicuri oleh si Feng di alun-alun bawah tanah ruang berwarna darah. Ketika pemuda dengan pedang besar itu melihat si Feng, dia terbang keluar dari air emas dan berdiri di atasnya. Segera setelah itu, pedang besar besi hitam yang terbang kembali ke arahnya tiba-tiba digenggam di tangan kanannya. Kemudian, pemuda dengan pedang besar itu mengepalkan tinjunya dan menebas si Feng. Pedang ki hitam besar dan miring muncul dan menebas air emas, menciptakan lapisan gelombang emas. Kemudian, pedang ki menebas si Feng. Ketika kita bertemu setahun yang lalu, kekuatan bertarungmu hanya setingkat leluhur bela diri bintang 4. Siapa sangka kau sudah mencapai tingkat seorang petapa bela diri? Sepertinya kau bisa dianggap jenius. Yang aku suka adalah membunuh para jenius. Si Feng berkata dengan tenang sambil berdiri di atas air emas dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat pedang ki hitam yang menebasnya. Ketika pedang ki hitam mendekatinya, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tubuh si Feng. Itu seperti ular api besar berwarna merah darah yang berguling menuju pedang ki hitam. Di bawah serangan ular api berwarna merah darah, pusaran air pedang ki tersebar. Marsial sage bintang 8. Di sisi lain, pemuda berpedang besar itu terkejut saat melihat serangannya telah dipatahkan. Namun, dia hanya berada di alam Marsial sage bintang 1. Dia bisa melihat bahwa budidaya si Feng telah mencapai alam Marsial sage bintang 8. Kemudian, pemuda dengan pedang besar itu memegang pedang besi hitam di satu tangannya dan tertawa keras, haha. Si Feng, saya tidak mengharapkan ini, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Bakat Anda sangat luar biasa sehingga Anda telah mencapai alam Marsial sage bintang 8. Saya akui bahwa Anda adalah orang jenius pertama yang saya temui dalam hidup saya. Tapi hari ini, aku akan membuatmu jatuh di sini. Apakah kamu berpikir bahwa kamu kuat hanya karena kamu adalah seorang Marsial sage bintang 8? Saat pemuda dengan pedang besar itu tertawa terbahak-bahak, kabut iblis hitam tebal tiba-tiba muncul dari tangan kirinya dan melonjak ke langit. Pada saat ini, aura pendekar pedang muda telah berubah total. Rambut hitam panjang dan pakaian hitamnya berkibar tanpa angin. Setan! Baru pada saat itulah Sifeng menyadari bahwa tangan kiri pemuda itu, yang telah dipotong olehnya, telah digantikan oleh tangan iblis hitam pekat. Kabut iblis yang membubung ke langit datang dari tangan kirinya. Auranya juga berubah karena tangan iblis. Begitu kabut hitam muncul dari tangan setan hitam, Sifeng merasakan jari telunjuk kanannya, yang telah menyatu dengan jari setan hitam, dan mata setan hitam ketiganya, sedikit gemetar. Hahaha! Hahaha! Pada saat ini, pemuda dengan pedang besar juga merasakan jari iblis dan mata iblis pada Sifeng. Dia tertawa lagi dan berkata, Sifeng, aku tidak menyangka kamu memiliki harta rahasia iblis. Haha! Bagus! Sangat bagus! Setelah aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Pemuda dengan pedang besar berhenti tertawa. Kemudian, tubuhnya bergegas secara diagonal menuju Sifeng di depannya. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai di atas Sifeng. Kemudian, tangan iblis itu berubah menjadi cakar dan meraih Sifeng di bawah. Cakar iblis hitam besar muncul di bawahnya dan tiba-tiba menghantam Sifeng. Hancurkan Sifeng! Di saat yang sama, pemuda dengan pedang besar itu mengeluarkan raungan marah. Kekuatan serangannya mengandung kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 1. Ledakan! Dalam sekejap mata, cakar setan hitam telah sepenuhnya menelan tubuh kecil Sifeng, memancarkan ledakan yang bergema di langit dan bumi. Di bawah kekuasaan Kaisar Beladiri, ruang mulai bergetar hebat, dan air danau emas di segala arah mulai bergejolak dengan hebat. Haha, dia meninggal, ini akhirnya mati. Dia akhirnya mati, menatap cakar iblis hitam yang telah menelan Sifeng, pemuda dengan pedang besar, yang biasanya memiliki wajah dingin, menengadah ke langit dan tertawa. Bermalam-malam, dia bermimpi tangan kirinya dipotong oleh orang ini lagi. Orang ini telah mengambil tangan iblisnya yang kuat dan membangunkannya dari mimpi buruknya. Bermalam-malam, dia mengertakkan gigi dan menggumamkan nama bajingan ini. Dia ingin memakannya hidup-hidup. Jika orang ini tidak mati, dia tidak akan pernah mendapatkan malam yang damai. Pada saat ini, dia akhirnya melihat betapa kuatnya dia. Dia mampu menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari bawah cakar setan hitam. Setelah mendengar suara dingin ini, senyuman di wajah pemuda itu membeku. Lalu, wajahnya penuh amarah. Dia berteriak, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Cakar iblis hitam besar di bawah pemuda dengan pedang besar perlahan memudar dan menghilang ke udara seperti kabut. Pada saat ini, lampu merah darah menyala. Pemuda dengan pedang besar tiba-tiba melihat bayangan besar dari baju besi berwarna merah darah muncul di bawahnya. Di bawah bayangan armor berwarna merah darah ada sosok yang mengenakan armor berwarna merah darah. Sambil memegang sabit perak besar, dia mendongat dengan dingin. Ini, baju zirah. Ah, 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 ah. Berengsek, berengsek. Melihat si Feng mengenakan baju besi berwarna merah darah dan mengaktifkannya untuk memblokir serangan kuatnya, pemuda dengan pedang besar itu segera mengeluarkan raungan marah. Baju besi ini, awalnya itu miliknya. Hari itu, dialun-nalun bawah tanah di ruang berwarna merah darah, dialah yang mengambilnya dan menaruhnya di cincin penyimpanan di tangan kirinya. Tapi si Feng bajingan itu langsung memotong tangan kirinya. Sekarang, dia benar-benar menggunakan harta karun yang seharusnya menjadi miliknya untuk memblokir serangan kuatnya. Bagaimana mungkin pemuda dengan pedang besar itu tidak marah? Biarpun kamu menggunakan armor berwarna merah darah untuk memblokir seranganku, lalu kenapa? Anda hanyalah seorang petapa bela diri bintang delapan. Mari kita lihat berapa banyak serangan kaisar bela diri yang bisa kamu blokir dengan armor berwarna merah darah ini. Anak muda dengan pedang besar sekali lagi mengeluarkan raungan marah. Segera, lima jari tangan iblis hitam yang dipenuhi kabut iblis terbuka lebar. Pedang hitam raksasaki yang terbentuk dari kabut iblis tebal muncul di bawah tubuhnya. Kemudian, tangan iblis dari pemuda dengan pedang besar tiba-tiba menekan ke bawah, seolah-olah sedang mendorong pedang kabut iblis. Di bawah aksinya, pedang kabut iblis, yang setara dengan kekuatan penuh serangan kaisar bela diri bintang satu, menghantam dengan keras. Si Feng masih mendongak dengan dingin. Armor berwarna merah darah ini awalnya dibuat oleh Blood Demon untuk menahan iblis. Di bawah kendali Si Feng, serangan tangan iblis kaisar bela diri bintang satu tidak mampu menghancurkan bayangan baju besi itu. Menghadapi pemuda dengan pedang besar yang mengandalkan tangan iblis untuk memiliki kekuatan kaisar bela diri, Si Feng bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, jika itu hanya pertahanan, itu jelas bukan gaya Si Feng. Si Feng menggerakkan pikirannya dan segera, sinar cahaya merah darah melintas di sekelilingnya. Mengaum. Mengaum. Aum Ouman. 718. Ledakan. Pedang Raksasa Kabut Hitam menghantam Crimson Armor Sadow dan terjadi ledakan keras lainnya. Ruangan itu berguncang dan air danau emas mendidih dengan hebat. Di bawah Crimson Armor Sadow, Si Feng mendongak dengan dingin. Sekarang bisa tidak ada, pasukan mayat yin yang dibentuk oleh 2599 mayat yin telah muncul di sekitar Si Feng. Si Feng mengoperasikan arai seribu mayat. Kabut hitam keluar dari pasukan mayat yin yang padat dan melonjak menuju Si Feng di tengah. Itu diserap oleh sabit perak di tangan Si Feng. Pada saat yang sama, energi hantu Jeyu Si Feng didantiannya juga mengalir ke sabit perak. Segera, sabit perak di tangan Si Feng mulai bergetar hebat. Aura yang kuat muncul dari sabit perak. Di langit di atas, di bawah perlawanan dari hantu armor merah, pedang kabut hitam perlahan menghilang. Adapun pemuda dengan pedang besar, dia ingin melancarkan serangan kuat lainnya. Tapi saat dia merasakan aura kuat muncul dari bawah, raut wajahnya berubah. Ini, kekuatan ini. Pemuda dengan pedang besar itu terkejut pada awalnya. Kemudian, dia merasa ngeri. Dia merasa ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada tangan iblis di bawahnya. Pemuda dengan pedang besar dengan cepat menemukan sumber kekuatannya. Itu berasal dari sabit perak di tangan Si Feng. Ini, ini tidak mungkin. Dia hanya seorang petapa bela diri bintang delapan. Kenapa dia punya kekuatan seperti itu? Mengapa, dia, Si Feng, perlahan-lahan akan merasa putus asa di bawah pembomanku, dan kemudian dengan senang hati dibunuh olehku? Tidak, bajingan ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk memberiku ilusi bahwa dia kuat, dan ingin menggunakan ini untuk membuatku takut. Bagaimana saya bisa membiarkan dia sukses? Saya harus membunuhnya. Bunuh dia. Pendekar pedang muda itu berkata dengan sengit. Lalu, dia melancarkan serangan lagi. Kabut iblis hitam yang keluar dari tangan iblis hitam mengembun di telapak tangannya. Bola kabut setan hitam dengan cepat tumbuh di telapak tangannya. Bola kabut hitam tumbuh seukuran gunung kecil. Pemuda dengan pedang besar lalu menghantamkan bola kabut hitam itu dengan marah. Mati, Si Feng. Kamu harus mati. Wajah pendekar pedang muda itu garang dan ganas saat dia meraung sekuat tenaga. Raungan itu bergema di udara dan secara alami mencapai telinga Si Feng. Si Feng menatap bola kabut hitam yang turun ke arahnya. Dengan jentikan tangan kirinya, dia membuang sabit perak di tangannya. Si Feng telah menyingkirkan bayangan baju besi berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, sabit perak itu menebas bola iblis kabut hitam yang besar itu. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Pada saat ini, pendekar pedang muda, yang bergumam di dalam hatinya tentang membunuh Si Feng, tiba-tiba menjadi pucat. Bola matanya hampir lepas dari rongganya, dan dia meraung tidak percaya. Dia melihat serangan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh tangan iblis hitamnya dihancurkan oleh sabit perak, berubah menjadi kabut hitam tebal yang begelombang. Sabit perak langsung menebas dari kabut iblis yang melonjak dan terbang menuju tubuhnya. Tidak, 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 pendekar pedang muda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan serangkaian raungan yang tidak diinginkan. Saat ini, waktu seolah berhenti. Satu demi satu, gambaran muncul dengan cepat di benaknya. Dia tidak tahu di mana dia dilahirkan, dia juga tidak tahu namanya. Sejak dia bisa mengingatnya, dia telah diasingkan ke dunia es dan salju oleh pria itu. Setiap hari, dia disuruh mengayunkan pedangnya lagi dan lagi sampai dia kehabisan seluruh kekuatannya. Pada usia empat tahun, dia pingsan beberapa kali di dunia es dan salju dan hampir tidak pernah bangun lagi. Ketika dia berumur enam tahun, dia bertemu pria itu lagi. Pria itu mengajarinya ultimasi pedang dan memberitahunya bahwa selama dia memahami ultimasi pedang, dia bisa meninggalkan dunia es dan salju ini. Pada usia delapan tahun, dia memahami arti sebenarnya dari keagungan pedang dan meninggalkan dunia es dan salju itu. Dia berkeliling dunia dan mengalahkan banyak pendekar pedang. Saat berkeliling dunia, ia kebetulan melihat patung yang tampak seperti pedang tajam yang menembus langit. Pria itulah yang dia temui di dunia es dan salju. Dia juga mengetahui nama pria itu dari orang lain. Namanya Yue Xiao, dan orang-orang di dunia dengan hormat memanggilnya Kaisar Pedang. Dia menjalani hidupnya sendirian dan kesepian. Dia menjalani hidupnya dengan mengembara, berpetualang, dan bertarung. Hingga pada tahun itu, ketika dia berusia empat belas tahun, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Xi Feng. Dia telah membiarkan dia merasakan kegagalan. Dia sangat ingin membunuh Xi Feng, sangat, tapi... Waktu yang tadinya terhenti, mulai mengalir kembali. Pedang besi hitam itu tidak mau, marah, dan ganas. Sabit perak itu terbang ke bawah dan menebangnya. Pemuda dengan pedang logam hitam besar langsung merasakan benda sedingin es menebas tubuhnya dari bawah ke atas. Segera setelah itu, dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Kesadarannya dengan cepat mundur dari pikirannya seperti air pasang. Pemuda dengan pedang besi hitam telah dipotong menjadi dua oleh sabit perak. Penerus kaisar pedang Yue Xiao, petapa bela diri bintang satu, pemuda tak bernama dengan pedang besi hitam, telah tumbang. Setelah melihat pemuda dengan pedang besi hitam dipotong menjadi dua, Xi Feng memandang dengan tenang. Di langit, darah merah memercik ke tubuh Xi Feng, tapi dengan cepat diserap oleh tubuh Xi Feng. Kemudian, api berwarna merah darah keluar lagi dari tubuh Xi Feng, bergulung menuju dua bagian tubuh pemuda itu. Api berkobar berwarna merah darah menelan mayat pemuda dengan pedang besar itu. Kemudian, api yang berkobar bergulir kembali ke arah Xi Feng. Ketika api kembali ke tubuh Xi Feng, tangan kanan Xi Feng memegang tangan iblis, yang masih memancarkan kabut iblis tebal, dan cincin penyimpanan hitam. Tangan iblis adalah sumber kekuatan kaisar bela diri pemuda itu. Xi Feng dengan santai melirik cincin penyimpanan hitam dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian, Xi Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan tangan iblis di tangannya. Tangan iblis hitam ini sama dengan mata iblis hitamku dan jari telunjuk kanan iblis. Tidak ada sisa jiwa iblis di dalamnya. Mungkin sudah dihancurkan olehnya, atau mungkin sudah hilang saat dia menemukannya. Xi Feng bergumam ketika dia merasakan tangan iblis dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, Xi Feng melihat ke tangan kirinya dan berkata, Jika aku menggabungkan tangan Ben Sao dengan tangan iblis ini, aku pasti bisa melancarkan serangan kaisar bela diri. Ayo kita coba. Memikirkan hal ini, tangan kanan Xi Feng terbakar dengan ledakan. Xi Feng mulai membakar tangan setan hitam dengan api berwarna merah darah. 719 Tangan kanan Xi Feng, yang memegang tangan setan hitam, terbakar dengan api berwarna merah darah. Kemudian, armor darah di tubuh Xi Feng bersinar dengan cahaya merah darah yang terang. Cahaya merah darah berkumpul di tangan iblis hitam dan melelekannya bersama dengan api darah. Di bawah api suci dan cahaya merah darah, tangan setan hitam meleleh di tangan Xi Feng. Namun, kecepatan pencairannya sangat lambat. Tetesan cairan hitam secara bertahap terpisah dari tangan setan hitam dan berguling di telapak tangan Xi Feng. Pada saat ini, tangan kiri Xi Feng bersinar dengan cahaya perak. Sabit perak terbang kembali ke tangan Xi Feng dan berubah menjadi pola sabit perak di punggung tangan kirinya. Selanjutnya, Xi Feng mengulurkan tangan kirinya ke tangan kanannya yang terbakar dengan amukan api. Dia meletakkannya di tangan kanannya dan tetesan hitam yang mengalir di tangan kanannya segera melesat ke arah tangan kirinya. Setelah itu, mereka bergabung ke tangan kirinya. Tangan setan hitam perlahan mencair. Tangan kiri Xi Feng juga perlahan menyerap cairan hitam itu. Yue Saochong masih berdiri di pintu masuk gua tidak jauh dari danau emas. Dia sedang menatap sosok putih di permukaan air kemasan. Sebenarnya, Yue Saochong sudah lama berada di sana. Namun, dia dikejutkan oleh pertarungan antara kedua pemuda tersebut dan tidak berani untuk melewatinya. Dia yakin jika jejak kekuatan pertempuran menyentuhnya, dia akan hancur berkeping-keping. Xi Feng kecil ini. Seberapa kuat dia? Waktu perlahan berlalu. Saat ini, sekitar enam jam telah berlalu. Xi Feng akhirnya benar-benar menyempurnakan tangan iblis hitam yang memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tangan kirinya juga telah menyerap semua tetesan hitam yang dimurnikan dari tangan iblis hitam itu. Lampu merah darah pada blut armor menghilang. Begitu pula api merah darah di tangan kanannya. Pada saat ini, Xi Feng tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Seluruh kepalan tangannya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan berubah menjadi tangan setan hitam. Gelombang di menki mengalir dari tangan setan hitam. Haha bagus. Tidak buruk, merasakan kekuatan tangan iblis ini, Xi Feng tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa serangan tangan iblis ini dapat mencapai kekuatan kaisar bela diri bintang 1. Kemudian, jari telunjuk kanan Xi Feng juga berubah menjadi jari iblis. Mata iblis korosif ketiga juga terbuka. Dua aliran di menki hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Xi Feng merasa tangan iblis, jari iblis, dan mata iblis, yang terwujud pada saat yang sama, tampaknya telah mencapai resonansi dan bergetar hebat. Tiga aliran di menki, dan ki, tampaknya tertarik satu sama lain, dan mulai bergabung. Tiga aliran demoniki dengan cepat berputar di sekitar Xi Feng. Segera setelah itu, tiga aliran demoniki bergabung menjadi satu, berubah menjadi pilar iblis hitam besar. Bahkan tubuh Xi Feng dilahap oleh pilar iblis. Xi Feng, yang berada di dalam di menki yang kental, terkejut ketika dia merasakan di menki. Sebelumnya, ketika dia memanifestasikan jari iblis dan mata iblis pada saat yang sama, situasi aneh seperti itu tidak terjadi. Mungkin jari iblis dan mata iblis terlalu lemah, atau mungkin jari iblis dan mata iblis terlalu lemah. Sekarang, dengan bantuan tangan iblis, situasi aneh telah terjadi. Pekikan, segera, suara yang sangat aneh dan memekakan telinga yang terdengar seperti baja besar yang bergesekan satu sama lain bergema di ruang ini. Xi Feng segera melihat sosok hitam yang sangat besar yang tampak seperti raksasa yang samar-samar terlihat di atasnya. Ada tanduk melengkung hitam di kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan dimenrunih hitam pekat. Aura yang tak tertandingi, seberat gunung, terpancar dari sosok hitam itu. Wajahnya megah, seolah-olah sedang memandang rendah dunia. Setan, Xi Feng mengenali sosok hitam raksasa itu dengan sekali pandang. Itu adalah, iblis. Hari itu, dia telah memaksa jiwa sisa iblis keluar dari jari iblis. Meskipun jiwa sisa hanya seukuran jari, ia terlihat persis sama dengan bayangan iblis. Itu, itu adalah, Yue Sao Chong, yang berada di pintu masuk gua tidak jauh dari sana, juga melihat sosok besar muncul di kabut setan besar yang menyelimuti tubuh Xi Feng. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan dia bahkan tercekik oleh aura yang tak terlihat dan kuat. Kaki Yue Sao Chong menjadi lunak, dan dia berjongkok di tanah. Namun segera, Yue Sao Chong melihat sosok itu menghilang tiba-tiba, dan dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Xi Feng, yang berada di dalam kabut iblis hitam, juga melihat bayangan iblis menghilang secara tiba-tiba. Kemudian, sambil berpikir, kabut iblis besar yang membubung ke langit berada di bawah kendalinya lagi. Pikiran Xi Feng bergerak, dan kabut iblis yang besar dengan cepat terpisah dan berubah menjadi tiga kabut iblis yang mengjulang tinggi lagi. Namun, pada saat ini, Xi Feng merasakan bahwa setelah menyatu dengan kabut iblis hitam, siluet iblis telah muncul. Jari iblisnya, tangan iblisnya, dan mata iblis korosifnya sebenarnya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang dua. Seolah-olah mereka telah dibaptis oleh Demon Sado. Ini, itu sebenarnya mungkin. Xi Feng berseru kaget sekali lagi. Jika ini masalahnya, apakah dia bisa menjadi lebih kuat jika dia mengumpulkan bagian tubuh iblis? Jika dia mengumpulkan bagian tubuh iblis, seberapa kuat dia? Apakah dia bisa memasuki alam dewa? Alam dewa? Memikirkan alam dewa, kekuatan tingkat dewa yang hanya ada dalam legenda kuno, Xi Feng samar-samar bersemangat. Namun, Xi Feng memikirkan kemungkinan lain di dalam hatinya. Jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan seluruh tubuh iblis itu, dia mungkin bisa membangunkan iblis itu. Ini akan menjadi pedang bermata dua. Entah dia akan memiliki kekuatan setingkat dewa dengan bantuan tubuhnya, atau dia harus menghadapi iblis yang kuat jika dia membangunkannya. Bahkan iblis darah, iblis yang ditakuti oleh para ahli virus garis darah, telah ditekan oleh dua musuh bebuyutan di dunia berdarah dengan baju besi berdarah dan potongan pedang suci. Kemudian, Xi Feng berhenti memikirkannya. Dia hanya memiliki tiga bagian tubuh, iblis. Ia masih jauh dari memiliki tubuh fisik yang utuh. Iblis mungkin telah dibuat marah oleh banyak ahli di zaman kuno. Kemudian, dia ditekan dan dipotong-potong oleh banyak ahli. Kemudian, bagian tubuhnya dikuburkan di berbagai tempat di benua Tianheng. Tidak mudah mengumpulkan bagian tubuh iblis. Pada saat ini, ada masalah yang sangat penting yang menunggu untuk ditangani Xi Feng. Xi Feng tidak akan pernah melepaskan danau emas, cairan emas yang dapat memperkuat tubuhnya. Dia tidak akan melepaskan setetes pun. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala di telapak tangan kiri Xi Feng. Sebuah tablet batu kecil berwarna merah darah terbang keluar dari telapak tangan kiri Xi Feng. Begitu tablet batu merah muncul, tablet itu berkembang pesat di bawah kendali Xi Feng. Segera, itu menjadi seukuran bukit, dan setengahnya tenggelam di danau emas. 720. Tablet batu berwarna merah darah menjadi sebesar bukit, dan separuh tubuhnya tenggelam di danau emas. Kemudian, di bawah kendali Xi Feng, tablet batu merah darah menghasilkan daya isap yang kuat dan menyerap cairan emas. Di bawah daya isap yang kuat, danau emas mendidih, berguling, dan berguling. Kemudian, dengan tablet batu merah darah sebagai pusatnya, pusaran emas besar terbentuk. Adapun air telaga emas terlihat sangat jelas tenggelam dengan cepat. Tablet batu merah darah, yang setengah tenggelam di danau emas, secara bertahap menunjukkan penampilan penuhnya. Ketika semua air emas di danau mengering, tidak ada setetes pun cairan emas yang tersisa. Ruangan itu berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi di bawah tubuh Xi Feng, sebuah kawah besar berbentuk oval muncul. Pada saat ini, Xi Feng mulai memanipulasi tablet batu merah darah untuk menyusut. Segera, tablet batu merah darah menyusut seukuran jari dan terbang kembali ke telapak tangan Xi Feng. Dengan kilatan cahaya merah darah, itu berubah menjadi pola tablet batu merah darah. Eh, namun, saat ini, Xi Feng terkejut. Dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah lubang kering yang besar, di dalam tanah, ada cahaya keemasan yang redup. Itu berkedip-kedip seolah sedang bernapas. Melihat cahaya keemasan, tubuh Xi Feng segera bergerak dan terbang ke bawah. Kakinya dengan cepat mendarat di tengah lubang melingkar. Telapak tangan Xi Feng menghadap ke bawah saat dia tiba-tiba menghisap. Tiba-tiba, sebuah benda emas muncul dari dalam tanah. Begitu keluar dari tanah, ia bersinar dengan cahaya keemasan terang dan terbang ke telapak tangan Xi Feng. Xi Feng menangkapnya. Xi Feng melihat benda emas di tangannya. Itu sebesar kepala manusia dan tampak seperti bola emas yang terbuat dari emas. Pada saat ini, setelah bola emas keluar dari tanah, ia melepaskan semua cahaya keemasannya, sekali lagi mewarnai ruang yang baru saja berubah gelap menjadi warna emas. Ini, Xi Feng merasakan benda emas di tangannya. Kemudian, dia merasakan kekuatan aneh yang sama seperti air danau emas. Namun, kekuatan aneh dalam bola emas itu luar biasa kuat dan kaya. Air danau emas yang tersedot ke dalam ruang tablet batu merah darah tidak bisa dibandingkan dengan itu. Mungkinkah, Xi Feng melihat benda emas di tangan kanannya dan melihat setetes cairan emas. Setetes cairan emas ini mengalir keluar dari benda emas itu. Mungkinkah cairan emas dalam jumlah besar mengalir keluar dari benda emas itu, dan setelah jangka waktu yang lama, berubah menjadi air danau emas dalam jumlah besar. Ini, ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Kemudian, Xi Feng melihat harta emas itu dengan lebih hati-hati. Dia menatapnya seolah sedang menunggu sesuatu. Xi Feng menunggu hampir setengah jam, tapi dia masih tidak melihat tetesan cairan emas lagi mengalir keluar. Xi Feng menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, meskipun harta ini dapat menghasilkan cairan emas ajaib, kecepatan produksinya terlalu lambat. Setetes demi setetes, jumlah yang dihasilkan terlalu sedikit. Daripada membuang waktu menunggu, lebih baik biarkan aku langsung melahap harta ini. Ada kekuatan aneh yang agung dan kaya di dalamnya. Jika saya melahapnya, saya yakin kekuatan fisik saya akan memasuki alam kaisar dan tubuh sembilan netherworld saya akan berada pada tahap awal. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Xi Feng berhenti ragu-ragu. Sambil memegang benda emas di tangannya, dia mulai mengoperasikan tubuh gelap Jeyu miliknya dan mulai menyerap kekuatan aneh pada benda emas itu secara langsung. Dia mulai memperkuat tubuh fisiknya. Tiba-tiba, Xi Feng merasakan kekuatan aneh yang liar dan ganas mengalir ke tubuhnya. Itu seperti seekor kuda liar yang melepaskan kendalinya, berlari dengan liar di dalam tubuhnya. Kekuatan aneh dalam harta emas itu kaya, agung, dan kejam. Itu tidak selembut air emas, yang bisa dengan mudah diserap begitu masuk ke tubuhnya. Itu bahkan menyebabkan Xi Feng merasakan gelombang rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Namun, meski merasakan sakit yang tajam, Xi Feng tidak punya niat untuk berhenti. Baru saja, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat. Xi Feng masih menelan kekuatan aneh di harta emas. Lambat laun, kecepatan menelannya meningkat. Rasa sakit yang tajam semakin parah. Tubuh Xi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Haha, bagus, bagus. Melanjutkan, merasakan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat, Xi Feng tertawa terbahak-bahak di tengah rasa sakit yang menusuk. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, selama tubuh gelap Jeyu terbentuk, serangan dan pertahanan fisiknya akan mencapai level baru. Sedikit rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Saat Xi Feng terus menyerap kekuatan aneh, rasa sakit yang tajam semakin parah, dan kekuatan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Harta emas di tangannya juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Baru setelah harta emas di tangan Xi Feng menyusut dari ukuran kepala menjadi seukuran dua kepalan tangan, Xi Feng berhenti menyerap kekuatan aneh itu. Pada saat ini, cahaya putih di tubuh Xi Feng mulai berkedip, terkadang cepat dan terkadang lambat. Tampaknya sangat tidak stabil. Xi Feng melemparkan sisa harta emas ke dalam cincin penyimpanan, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Merasakan kekuatan tubuh fisiknya, Xi Feng berpikir, sudah waktunya. Saat suara Xi Feng memudar, tinju terkepal Xi Feng tiba-tiba berubah menjadi dua gerakan tangan yang berbeda. Kemudian, gerakan kedua tangan itu menyatu dan terus berubah. Di depan Xi Feng, ada banyak bayangan jari putih. Pada saat yang sama, cahaya putih yang berkedip-kedip di tubuh Xi Feng juga berkedip semakin cepat. Garis-garis tanda putih mulai muncul di sekitar Xi Feng, mengelilingi tubuh Xi Feng dan berenang dengan cepat. Semakin banyak tanda putih muncul. Dalam sekejap mata, mereka menjadi begitu padat sehingga menutupi seluruh tubuh Xi Feng. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xi Feng dan membubung ke langit. Kemudian, cahaya putih menyelaukan keluar dari tubuh Xi Feng dan membubung ke langit. Gemuruh, ledakan, 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 ledakan. Karena perubahan pada tubuh Xi Feng, seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Dengan Xi Feng sebagai pusatnya, ruang berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah gelombang tak terlihat bergulung dengan hebat. Sembilan, bawah, bawah, tubuh. Gemetar, gemetar, berfluktuasi dengan hebat. Di tengah rune putih pekat dan pancaran cahaya putih, Xi Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungannya bergema di angkasa, bahkan lebih keras dari gemuruh ledakan. Itu seperti Auman dan Auman Fiersbis yang terbangun. Sembilan, tubuh Neter Jeyu, di pintu masuk gua, wajah Yue Saocong penuh keheranan. Setelah mendengar teriakan Xi Feng, wajahnya menjadi lebih terkejut. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.